Sebaiknya keramas atau sikat gigi dulu. Berikut ini tips mandi agar bersih. Teman-teman, di media sosial Twitter ramai dibicarakan tentang bagaimana urutan mandi yang tepat. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Seperti apa urutan mandi yang biasa kamu lakukan? Kamu lakukan keramas dulu atau sabunan dulu? Atau menggosok gigi terlebih dahulu? Kita cari tahu yuk. Terima kasih karena selalu jadi teman setia bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya. Melansir kompas, belum ada penelitian mengenai urutan mandi teman-teman. Namun, seseorang harus memastikan telah membilas dan membersihkan seluruh bagian tubuh secara merata saat mandi. Mandi bertujuan untuk membersihkan kulit dari kuman. Nah, harus dipastikan juga bahwa rutinitas membersihkan diri ini tidak sampai membuat kulit kering. Untuk itu, kita disarankan untuk mandi dengan menggunakan sabun yang dapat membunuh patogen atau penyebab penyakit, serta melembabkan kulit. Yang penting setelah mandi, sisa air segera dikeringkan untuk menghindari jamur. Berkaitan dengan suhu air untuk mandi, baik mandi dengan air hangat maupun air dingin tak menjadi masalah teman-teman. Jadi, tidak ada urutan mandi ya teman-teman. Kita boleh mandi dengan dimulai dari keramas atau sikat gigi selama kita mandi dengan baik dan bersih. Meski tidak ada urutan yang resmi, ternyata keramas merupakan langkah awal yang sebaiknya dilakukan sebelum menggosok tubuh atau mencuci muka. Sebab, busa serta residu lain dari sampo kerap turun dan mengotori kulit wajah maupun kulit tubuh. Nah, sisa sampo bisa kita bersihkan dengan sabun, jadi keramas adalah langkah pertama yang paling tepat. Dengan membersihkan tubuh dan wajah setelah keramas akan membantu menghilangkan residu tersebut. Residu dari sampo dapat menyebabkan masalah kulit seperti eksim, iritasi, kemerahan, dan mengelupas. Berikut ini beberapa tips mandi agar bersih. Pertama, gunakan suhu air ideal seperti suam-suam kuku. Yang kedua, apabila keramas, oleskan sampo ke telapak tangan, busakan, dan fokus menggosok di area kulit kepala. Ketiga, setelah bilas, aplikasikan kondisioner untuk melembutkan rambut dengan fokus pada bagian ujung rambut. Nah, yang keempat, lakukan pembilasan dan basahi tubuh sebelum mengoleskan sabun. Berikutnya, yang kelima, mulai oleskan sabun dari leher dan bahu kemudian turun ke sepanjang tubuh. Keenam, jangan lupa untuk mencuci kaki dan selat-selat jari dengan sabun dan air, serta membilas seluruh tubuh hingga bersih. Ketujuh, pastikan pula untuk mengeringkan tubuh dengan handuk dan mengoleskan pelembab agar kulit tidak kering. Jangan lupa mandi dengan bersih ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!